Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani para petani singkong disini kita akan berbagi tentang cara bertanam singkong yang baik yang tidak butuh banyak biaya dan tidak banyak pengerjaan jadi disini kita akan melihat kesalahan dalam menanam singkong yang sering kita temui di petani-petani singkong yang tidak mengetahui cara menanam singkong yang baik itu jadi kalau petani itu tidak mengetahui caranya itu akan berdampak kepada lebih banyak pengerjaan kita terhadap singkong kita itu dan lebih banyak biaya yang kita butuhkan untuk pengelolaan kebun singkong kita itu jadi disini bisa kita lihat singkong ini baru berumur sekitar satu bulan ini baru kita coba untuk pemotongan rumput jadi disini yang janggal itu seperti ini rumputnya sama tingginya dengan singkongnya ini bisa kita lihat lebih tinggi rumput daripada singkong jadi singkong itu tidak kelihatan oleh rumput-rumput pengganggu kalau sudah seperti ini akan lebih sulit pengerjaannya dan akan membutuhkan biaya lebih besar kalau kita tahu bagaimana supaya tidak seperti ini itu akan lebih mudah dan akan membutuhkan biaya sedikit untuk berkebun singkong kita ini ini kesalahan dari sahabat tani kita itu di awal penanaman singkong kebun ini di olah dengan traktor semuanya jadi setelah di olah dengan traktor dan dirotari atau diratakan itu rumput-rumput itu tidak ada rumput itu sudah mati semuanya atau tertimbun jadi karena sahabat tani kita ini melihat kebunnya sudah tidak ada rumput pengganggu dia langsung menanam singkong dan singkong itu tumbuh otomatis rumput juga tumbuh jadi disitulah kesalahan dari sahabat tani kita ini ini dia menanam singkong itu ketika kebunnya terlihat tidak ada rumput terlihat bersih semuanya dia menanam singkong padahal yang betul itu yang mudah dari pengerjaan itu bukan seperti itu kita biarkan rumput-rumput pengganggu ini tumbuh sekitar 15 hari atau 20 hari setelah itu baru kita tanam kita menanam singkong ini dengan cara mengubur semuanya bibit singkong kita itu dengan cara direbahkan dan dikubur semuanya jadi setelah kita menanam itu sekitar satu minggu itu singkong kita belum tumbuh kita baru mengerjakan dengan menyemprotan herbicida kepada rumput-rumput pengganggu dan setelah kita semprot dengan herbicida rumput itu akan mati semuanya jadi rumput yang pengganggu ini mati itu baru singkong kita tumbuh dan rumput-rumput pengganggu akan mati semuanya jadi kalau seperti ini ini sudah banyak pengerjaannya dan harus kita potong dulu dengan mesin pemotong rumput jadi ini ada singkong di dalamnya sedangkan rumput pengganggu nya sama atau lebih tinggi daripada singkong kita ini kan harus kita potong dulu dengan mesin pemotong rumput baru kita bisa mengerjakan pembuatan bedangan nantinya tapi kalau kita tanam singkong kita setelah rumput ini berumur 20 hari setelah dia tumbuh itu kita kasih herbicida rumput pengganggu ini tidak akan ada akan mati semuanya dan singkong kita mulai tumbuh itu cara yang paling baik dilakukan untuk penanaman singkong kita ini bisa kita lihat ini sudah dipotong seminggu yang lalu itu cepat tumbuh kembali ini yang baru kita potong dengan mesin pemotong rumput semua dari rumput-rumput dari kebun kita ini kita potong dulu baru kita lakukan pembumbunan atau pembuat bedangan nantinya kalau tidak itu akan susah karena rumput pengganggu nya sudah tinggi itulah kesalahan yang banyak kita lakukan di dalam pengerjaan kebun singkong kita ini makanya biayanya bertambah dan pengerjaannya pun bertambah dan sahabat tani itulah pelajaran dari berkebun singkong itu dan mudah praktis pengerjaannya sampai disini dulu pelajaran kita tentang singkong semoga sahabat tani bisa mengerti dan tahu cara berkebun singkong yang baik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih